Abu Nawas menolak jadi hakim Abu Nawas nama aslinya, Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi Ia seorang pujangga Arab yang dikenal sebagai sosok bijaksana, cerdas dan lucu Abu Nawas tinggal di Baghdad pada masa pemerintahan halifah Harun Ar-Rashid Dikisahkan ayahnya Abu Nawas adalah seorang hakim Di masa pemerintahan halifah Harun Ar-Rashid Waktu itu sang ayah sedang sakit parah dan dipanggil Abu Nawas Ayahnya ingin berpesan sesuatu hal yang penting Ayahnya berkata, anakku, hidup ayah tidak lama lagi Coba kamu cium telinga ayah yang kiri dan kanan Abu Nawas bingung, tapi karena ini perintah ayahnya dia nurut saja Lalu ayahnya bertanya, ngomong yang jujur Bagaimana aroma kedua telinga ayah setelah kau cium? Abu Nawas jawab, aku heran ayah, kenapa ya? Telinga kanan harung sekali tapi kok telinga yang kiri tercium bau busuk sekali Kemudian ayahnya nyeritain penyebabnya Waktu ayah jadi hakim, datang dua orang ngaduin masalahnya Yang satu, ayah dengerin aduannya Dan yang satu lagi, ayah abaikan aduannya Itulah resiko menjadi seorang hakim Anakku, harus bisa adil Jika nanti kamu ditunjuk jadi hakim Kudu bisa adil Kalau sekiranya tidak mau jadi hakim Carilah alasan yang masuk akal untuk nolaknya Ketika Abu Nawas ditunjuk untuk jadi hakim Gantiin ayahnya Oleh halifah Harun al-Rashid Dia nolak dan berpura-pura menjadi gila Walaupun tingkah laku Abu Nawas jadi konyol Dan berpura-pura gila Dia tetap mau bantu halifah Harun al-Rashid Ketika halifah punya masalah-masalah yang sulit diselesaikan Terima kasih telah menonton!